Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di MZS Kedasian dan pada video kali ini saya akan sharing kepada kawan-kawan tentang bagaimana cara untuk membuat gmail dimana kasusnya adalah kita sudah membuat gmail nih jadi kita ingin membuat gmail lagi bagaimana caranya sebelum saya jelas keantaranya silahkan di subscribe channel saya dan tombolnya ada di kanan bawah anda dan jangan lupa pula like, share, dan komen serta aktifkan loncengnya agar kawan-kawan dapat memberi tombol video-video yang saya upload selanjutnya terima kasih karena sudah subscribe, like, share, komen serta mengaktifkan loncengnya buka dulu gmail kemudian ke atas ini yang ada gambar kita ya foto kita, kemudian tambahkan akun lain ulangi, klik gambar di kanan atas bawah kemudian disini ini ada akun lain, di bawah tambah klik, itu kemudian ke google nah kalau sudah seperti ini kita tinggal buat akun untuk pengguna pribadi oke, nah tinggal kita buat namanya isi, tekan selanjutnya jika sudah kita masukkan tanggal lahir ya tanggal, bulan, dan tahun gendernya kita pilih laki-laki atau terserah mau tidak memberitahu selanjutnya oke baik, nah ini ada dua opsi yang diberikan oleh gmail tapi kalau kawan-kawan ingin membuat gmail sendiri itu klik buat alamat gmail sendiri dan masukkan nah tinggal nanti dicek oleh gmail ada atau tidaknya yang memakai ini ya jika kawan-kawan ingin sesuai yang direkomendasikan oleh gmail maka pilih saja diantara dua atau tiga yang direkomendasikan oleh gmail tersebut ya kemudian setelah selesai klik berikutnya masukkan ke tersandi ya klik berikutnya jika sudah sudah ini kita lewati atau silahkan kalau kawan-kawan mau memasukkan ya selanjutnya saya setuju tunggu hingga proses selesai email.com oke, sudah jadi nah kalau sudah disini tinggal refresh ya ini kawan-kawan sudah jadi tapi belum aktif nih nah untuk mengaktifkannya refresh ini ada email tinggal kawan-kawan buka email tersebut kemudian nah ini optimalkan akun google anda klik ya selalu kabar tunggu sebentar anda telah mendaftar nah kalau sudah seperti ini maka akun gmail kawan-kawan sudah aktif oke ya sekian video saya kali ini semoga video ini bermanfaat dukung terusnya dengan subscribe like, share, dan komen serta aktifkan loncengnya agar kawan-kawan dapat berhubungan video-video yang saya upload selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh